Intro Menjelang tahun 1810-an, muncullah benih-benih gejolak politik yang akhirnya menjadi sebuah peristiwa bersejarah di seluruh wilayah Jawa, yaitu munculnya perlawanan antara Belanda dengan pasukan Diponegoro tahun 1825 hingga tahun 1830. Kali ini perjalanan kami yaitu menelusuri jejak-jejak para pejuang Perang Jawa atau Perang Pergerakan Diponegoro yang ada di wilayah Kertosono. Ya, informasinya disini ada salah satu Temenggung Adipati Kertosono yang pernah membantu pasukan Diponegoro yang pernah berjuang di wilayah Kertosono Yang dibipin oleh Kanjeng Radian Temenggung Sosro Bilogo. Beliau bapak di Kabupaten Kertosono sendiri dan dimakamkan di wilayah Kertosono atau di susatnya yaitu di wilayah Kecamatan Paten Rowo. Kita sudah masuk di wilayah Kertosono dan di kanan saya ini terdapat pabrik gula lestari yang didirikan oleh orang-orang Belanda untuk produksi gula pasir. Kita jalan mengikuti jalur ini, terlaki kita sudah mendekati ya, mendekati di pemakaman Makam Wali Oploh, Temenggung Diponegoro. Nah, kita sudah sampai sini. Nah, kita sudah sampai sini. Perlawanan antara Belanda dengan pasukan Diponegoro tersebut, dampaknya juga sampai ke wilayah Nganjuk, khususnya di Kertosono dan Berbek. Kali ini kita sudah di depan itu gerbang makam seorang Temenggung Mironegoro. Beliau seorang Bupati Kertosono yang pernah berjuang melawan Belanda yang pada masa itu yaitu Perang Diponegoro. Yang akhirnya beliau dimata-matai oleh seorang Belanda sebabnya beliau membantu pasukan-pasukan Diponegoro yang berjuang di wilayah Kertosono. Kita terus perjalanan kami penelusuran sejarah-sejarah yang ada di wilayah Kertosono, khususnya di bekas Kabupaten Kertosono pada masa Perang Jawa. Tak heran, di wilayah Kertosono banyak ditemukan makam sejumlah tokoh, seperti Makam Bupati Tumenggung Mironegoro di Dusun Besuk, Desa Patian Rowo, Kecamatan Patian Rowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah di depan Cunggup atau tempat bangunan rumah makam beliau seorang, pemenggung Mironegoro. Beliau Bupati dari Bupati Kertosono, penerus dari Bupati-Bupati yang sebelumnya, yaitu salah satunya Bupati yang pernah menjabat di wilayah Kertosono sini. Bersama Juru Kunci sudah dibuka secara langsung, kita bisa masuk, kita melihat sejauh mana makam beliau. Beliau seorang temunggung Kabupaten atau Kadipaten Kertosono pada masa kolonial dulu. Beliau ini sebenarnya di wilayah istimewa. Keistimewaan apa? Bukan di bawah kekuasaan kolonial Belanda, tapi di bawah kekuasaan Kerajaan Yogyakarta. Dan inilah keistimewaan di wilayah Nganjuk. Pada masa itu, Kabupaten yang tidak di bawah kekuasaan Belanda, tapi di bawah kekuasaan langsung oleh Kerajaan atau Keraton Yogyakarta. Di samping makam Bupati Tumenggung Wiryonegoro ada sebuah makam lagi. Diduga kuat adalah makam seorang asistennya dalam satu kompleks makam. Kita coba mengolah sedikit peristiwa yang pernah dulu dialami oleh beliau, Kerajaan Yogyakarta dan Temunggung Wiryonegoro bagi beliau seorang bupati yang meneruskan bupati-bupati sebelumnya. Dan beliau bafat juga dimakamkan di Pak Munchen sini, Pak Munchen, Kabupaten Rawa bagian selatan. Beliau pada masa pergerakan pasukan Diponegoro, dia memang membantu pasukan Diponegoro yang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk melawan kompeni Belanda yang ada di wilayah Kertosono. Dan beliau secara diam-diam membantu pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Kanjur Adetemung Sosronogo, Sosronogo yang ada di wilayah Kertosono yang pertama kali datang pasukannya itu di daerah Katerban. Yang akhirnya menuju ke daerah Kertosono minta bantuan logistik maupun bantuan moral atau tambahan pasukan untuk melawan Belanda di wilayah Kertosono maupun Kabupaten Berbeg pada masa itu. Dan beliau akhirnya dimatamatai oleh Belanda dan hampir juga kena hukuman oleh Belanda. Tapi dengan kecerdasan beliau, beliau bisa mempertahankan bahwa beliau itu berbicara menjawab tidak pernah membantu para pasukan tersebut padahal secara diam-diam beliau itu membantu pasukan Diponegoro yang ada di wilayah Kertosono pada masa itu. Di Kertosono, baik pendukung pangeran Diponegoro maupun pendukung istana dan Belanda saling mempengaruhi penguasa-penguasa setempat dan para penduduk. Bersamaan itu beliau Ratintumenggung Wiryonegoro Mbak Gengge, dia bersama dengan Kanjeng Ratintumenggung Sosro Kusumo atau Kanjeng Cimat Bupati Berbeg juga bersamaan membantu pasukan Diponegoro di wilayah Kertosono Mbak Gengge, dia juga dimatamatai bersama. Akhirnya semua keluarganya harus diungsikan, diamankan agar tidak keluarganya itu dibawa atau dibawa ke Batavia. Rata-rata seorang tokoh kalau dinyatakan sebagai pemberontak, biasanya keluarga besarnya itu biasanya disebut oleh pasukan Belanda dan dibawa oleh Belanda dan diintrogasi untuk biar agar dijadikan tawanan, agar si beliau yang pemberontak ini bisa kembali ke, bisa dikamuli Belanda. Maka dari itu keluarga besar beliau, Ratintumenggung Wiryonegoro bersama Kanjeng Cimat itu diungsikan semua. Maka dari itu pasukan-pasukan yang diponegoro di sini mau gak mau harus berjuang sekuatan agak untuk melawan Komuni Belanda di wilayah Kertosono maupun di Kabupaten Kanjeng Pada Masa itu. Salah satu tokoh di Kabupaten Kertosono yang mendapat incaran Belanda adalah Bupati Wiryonegoro. Bupati Wiryonegoro memerintah sekitar tahun 1812 hingga tahun 1020-an. Bupati Wiryonegoro dianggap berskongkol dengan pangeran Diponegoro hingga dimatamatai oleh Belanda. Karena memang secara diam-diam Bupati Wiryonegoro berhasil membentuk kekuatan di Kertosono untuk memperkuat pasukan Diponegoro. Bahkan Bupati Wiryonegoro berhasil ditangkap, namun Belanda tidak berhasil membuktikan keterlibatan Bupati Kertosono ini. Kali ini kita tidak lepas dari data dokumen ini. Bahwasannya ini data ini laporan-laporan dari kolonial Belanda maupun dari sejarah Kraton Yogyakarta dan katakan-katakan yang ada di Kertosono bahwasannya data ini menulis bahwa pada tahun 1827 hingga 1928 mencatat bahwasannya di daerah Kertosono ada pergerakan pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Kajak Raditemenggung Sosrodi Logo yang bergerak menuju ke timur lewat arah Gunung Gendeng sana akhirnya menuju ke wilayah Kertosono yang di si Kertosono ini minta bantuan logistik atau moral atau bantuan pasukan menambah pasukan wilayah sini untuk melawan pasukan-pasukan Belanda di wilayah Kertosono maupun Kabupaten Berbuk yang dipimpin oleh Kajak Raditemenggung Sosro Husumo atau Kajak Jiman. Dan di data ini memang nyata bahwasannya beliau itu di data dokumen betul-betul beliau itu seorang pejuang secara diam-diam untuk melawan Belanda walaupun dia seorang adipati dia mau gak mau secara diam-diam perang di bawah pasukan Diponegoro untuk melawan walaupun dia seorang bupati di wilayah Kertosono sini. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!